Kepolisian menjatuhkan sanksi terhadap lima oknum anggota Polri yang diduga menjadi calo dalam penerimaan bintara di Polda Jateng. Kelimanya mendapatkan sanksi mutasi dan penempatan khusus atau patsus. Sementara dua PNS Polri penurunan pangkat dan pemotongan tunjangan kinerja selama 12 bulan. Terhadap lima oknum anggota polisi yang diduga melakukan pungli dalam penerimaan bintara di Polda Jateng, kepolisi yang telah menjatuhkan hukuman karena telah terbukti melakukan tindakan tercelah. Selain meminta maaf kepada institusi, untuk hukuman yang diberikan Kabit Humas Polda Jatengah Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi mengatakan dua oknum berpangkat kompol dan satu AKP dijatuhi hukuman administrasi berupa mutasi berupa demosi selama 2 tahun. Untuk dua oknum berpangkat berifka yang juga digenai sanksi penempatan di tempat khusus atau patsus atau dikandangkan. Sementara untuk dua SN yang terlibat dan disangsi oleh atasan yang berwenang menghukum. Mereka adalah dokter pembina dan pengatur tingkat 1 yang diturunkan pangkatnya dan dipotong tunjangannya. Masih Cang OTT kasih segera kebunian datang oleh panggilan Maruswari bahwa tiga orang. Satu orang yang bermanfaat kompol, kemudian satu orang yang bermanfaat AKP. Selain yang bersangkutan terbukti, melakukan perbuatan terselah, yang bersangkutan meminta maaf kepada institusi secara hukuman secara etika, ditambah lagi dengan hukuman administrasi berupa mutasi yang berjumpa demosi selama 2 tahun. Kemudian terhadap dua anggota lainnya, yaitu BRIPKJ dan BRIPKD, yang bersangkutan selain juga meminta maaf kepada institusi secara hukuman administrasi tambahan yang lain adalah patsus selama 21 hari dan 30 hari. Untuk proses selanjutnya, Polda Jateng masih melakukan pemeriksaan terhadap kelima anggota Polri, serta dua PNS yang diduga terlibat dalam kasus pungutan liar penerimaan pintara di Polda Jateng. Operasi tangkap tangan atau PT yang dilakukan Mabes Polri sebagai langkah penjagaan KKM dan penjaga marwah letak, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis di lingkungan kepolisian.